Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Badan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat melakukan pertemuan dengan Pejabat Gubernur Sulbar. Pertemuan tersebut membahas Sulbar yang hingga kini masih tercatat sebagai wilayah stunting tertinggi kedua di Indonesia. Perwakilan Badan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat melakukan pertemuan dengan Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fadulo. Pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur ini mengurai persoalan penanganan stunting yang saat ini masih mencatatkan Sulbar sebagai wilayah tertinggi stunting kedua di Indonesia. Galiran BKKBN ini disambut baik oleh Prof. Zudan, menurutnya perlu keterlibatan semua pihak dalam mengatasi persoalan stunting di daerah. Selain stunting, beberapa persoalan seperti kemiskinan, pernikahan usia dini, serta anak putus sekolah juga menjadi fokus sudah ke depan. Kita sudah punya data untuk stunting, baik-baik adres sudah ada, dikumpulin oleh Dinas Kesehatan. Nah yang kedua, kita akan mengeksekusi untuk segera menerapkan program dalam rangka menurunkan stunting itu. Nah memang kalau stunting itu tidak bisa cepat, harus minimal 6 bulan, itu baru diukur. Tapi bisa kita mulai mengukur nanti di 3 bulan pertama, jadi 3 bulan, 3 bulan kita ukur. Jadi kalau ada yang minta segera selesaikan stunting dalam waktu 1 bulan, itu tidak bisa. Karena harus ditambah, menambah berat badan, menambah besarnya ukuran malah, menambah tinggi badan, itu baru bisa bertambah setelah 6 bulan. Teorinya seperti itu. Nah itu perlu dukungan semua, semua sektor. Baik dari kampus, dari sektor swasta, dari masyarakat. Kita bau-membau sesulawesi barat ini, agar stunting kita segera bisa dikatakan. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Ketemudukan BKKBN RI, Bonifasius Prasetya Ihtiarto, mengatakan, meningkatnya stunting di Sulbar menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sehingga diperlukan langkah percepatan. Saat ini pihak BKKBN telah melakukan pertemuan dengan 30 kepala desa di Sulbar, dan memutuskan dua hal menjadi program prioritas yang menyentuh langsung kepada keluarga, diduga stunting, dan program sensitif yang lebih kepada merubah perilaku lingkungan. Nah, bisa disampaikan oleh Dibu Bakti bahwa data anak stunting yang dicakup dalam pencacahan tahun 2021 itu hanya sekitar 50 persen. Tahun 2022 cakupannya super banyak. Nah ini perbacaan yang tidak terdata di 2021, di 2022 ketika dicek, itu ternyata stunting, sehingga bertambah. Meski masih berada pada posisi kedua tertinggi di Indonesia, namun badan kependudukan dan keluarga berencana nasional optimis dengan ide dan gagasan Prof. Sudan, angka stunting di Sulbar dapat segera teratasi. Dari Mamuju, tim Liputan, Ainius TV melaporkan.